Homo Rodolensis Memiliki ciri-ciri yang diklaim berusia 2,7 juta tahun Memiliki otak besar, primata berbadan tegap, jikal bakal manusia modern, wajah berbentuk panjang dan lonjong Ditemukan di wilayah Afrika Timur oleh Bernard Nguineo, tim antropolog pimpinan Richard Leakey, dan Zulog Leakey pada tahun 1972 Yang kedua, Australipithecus robustus Memiliki ciri-ciri seperti gigi dan tulang rahang kuat, berjalan dengan dua kaki seperti manusia, badan besar dan kekar, wajahnya datar dan tidak memiliki gening Memiliki tulang alis yang besar, melumok otak sekitar 525 cc, umur sekitar 2,0-1,5 juta tahun Makan-makanan keras, berpasir, tinggal di hutan kayu, ditemukan di wilayah Afrika Selatan oleh Robert Broome pada tahun 1938 Yang ketiga, Homo habilis memiliki ciri-ciri seperti umur 1,9-1,8 juta tahun Makan-makanan tertentu, kadang daging, tinggal di savana hutan kayu Ditemukan di wilayah Tanzania Timur oleh Louis Leakey pada tahun 1962 hingga 1964 Australipithecus africanus Memiliki ciri-ciri seperti hidup 2-3 juta tahun lalu, tubuh ramping, tubuh laki-laki 20-40% lebih panjang dan perempuan 30-40% lebih berat Ditemukan di wilayah Afrika Selatan oleh Ramon Dard pada tahun 1920 Terima kasih telah menonton!